Hai berikutnya ini telah melintas di hadapan kita bergoto OPD satu bergoto PC1 ini beralamatkan di jalan Walter Mongin CD nomor 1 D di sebelah utara Oke sebelah utara lapangan Paseba adalah bergoto di kantor Bupati Bantu terdiri dari BPK PAD kemudian dinas komunikasi dan informatika dikomandani Bapak Bobot Arifi Aydin STMP kemudian dari kantor Bapeda Bapak Arributi Nugro STMSC kemudian dari BK PSDM nah ini rumahmu yang dulu rumahku yang dulu ada Bapak Insinyur Isa Budi Hartomo MT kemudian dari lingkungan sekretariat mana saja Mbak Mita ada kepala bagian hukum Bapak Suparman SIP Emhum kepala bagian kesejahteraan rakyat Bapak Pambudi Arifin Rahman SIP ada kepala bagian perekonomian pembangunan dan sumber daya alam Bapak dokter Andes Fauzan Mu'arifin kepala bagian tata pemberitahan Bapak Rairobet Edison Bonai APMM kepala bagian perencanaan dan keuangan Ibu Dian Budiara Sri Rahmawati SHMM kepala bagian pengadaan pemberitahan dan jasa PLT Bapak Pambudi Arifin Rahman SIP kepala bagian organisasi Bapak Agus Sriana SH dan kepala bagian umum dan protokol Ibu Reni Mariastuti SHM HUM ibu kita ya ini mas topeng dan budi luar biasa luar biasa ini ada pasukan Lombo Iju Lombo Abang semangat selalu Bapak ini membuktikan usia hanyalah angka Budi usia adalah angka Apakah kamu mampu berjalan dari sana ke sini nah dengan langkah yang pelan-pelan seperti ini kita patut mengapresiasi Budi walaupun kalau umur sudah tua tapi semangatnya luar biasa itu buat pecutan buat kita semua anak-anak muda terutama yang sudah memasuki 30 itu sudah mulai boyokan tapi jangan salah mas topeng gimana meskipun angkanya sudah banyak kalau rajin olahraga menjaga kesehatan Oh tidak kalah betul yang mudah buktinya jalan lagi dari direnggo nanti sampai pasipan masih bekek ya deh pembungkap sanden serta lurah dari empat kelurahan yaitu ada lurah Murti Gading lurah Gading Sari lurah Gading Harjo dan lurah Seri Gading bergodok apanewon sanden terdiri dari bergodok kalurahan Murti Gading Gading Sari Gading Harjo dan Seri Gading dalam kira bergoda tahun 2024 sebagai bergoda utama kapanewon sanden adalah bergoda teng tengginas Gading Harjo sanden bergoda tengginas lahir di Gading Gading Harjo tanggal 9 September 2023 yang terilhami dari prajurit yang menjaga keselamatan istri Sri Sultan Hamengkubu Ono satu yang bernama Bendoro Mas Ayu Asmurwati Bendoro Mas Ayu Asmurwati tinggal di dusun ngujung kasuran Gading Harjo hingga wapot prajurit yang menjaga terdiri dari warga yang setiap hari berprofesi sebagai petani namun walaupun sebagai petani tetap semua merupakan prajurit yang ahli di bidang olahkan merahkan barisan bergoda tengginas antara lain prajurit tomba, prajurit cundri, prajurit kendewa dan prajurit ungel-ungelan ada pun bergoda tengginas mengandung harapan bahwa bekerja dengan terampil sekatan sehingga pekerjaan segera selesai busana atau pakaian yang digunakan adalah lurik menunjukkan bahwa bergoda tengginas merupakan rakyat kecil atau kabulo alit selana panji sinjang kawung sapet urang berarti siap maju berperang yang pria menggunakan ikat dan yang perempuan menggunakan sanggul alit dan peso ani-ani menandakan bahwa selain prajurit juga merupakan petani atau among tani terangginas saiyak saeko kapting muriri budoyo jawi Bapak ibu inilah bergoda dari kapal newon sandin terima kasih selamat menikmati ini terengginas-terengginas semua ya mas Topek ya wah jago berperang juga ini kerisnya jangan berani-berani ya ini inilah display dari Kabanewon Sanden yang berada di sebelah sisi selatan Kabupaten Bantun di bawah pimpinan Bapak Panewo Deni Ngajis SSTP dan Bapak Panewo Anom Dr. Anders Istadi 1 2 1е 1 1 2 S прямо di potgil 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 선�anter Terima kasih. 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 Terima kasih.